Intro Pertemuan kali ini kita bahas keliring Kalau kemarin kita pengisian dokumen Saya terima cek dari Tira Tira itu nasabah BCA Jadi kasih ceknya cek BCA Sedangkan saya nasabah Sambiniaga Saya datang ke Sambiniaga Mau nyairin cek BCA Mau saya ambil tunai Kalau ceknya sesama Sambiniaga Katakanlah Tira bukanya di Sambiniaga Bogor Saya Sambiniaga Depok Saya nyairin bisa Karena satu bank Tapi kalau tadi Tira punya rekeningnya di BCA Sehingga mengeluarkan cek BCA Saya nasabah Sambiniaga Saya tidak bisa mengambil tunai di Sambiniaga Saya bisa mengambil tunainya hanya di BCA Jadi untuk saat ini belum bisa Jadi cek atau BG dikeluarkan oleh nasabah yang mempunyai rekening giro Kalau rekening tabungan enggak ada cek BCA Giro itu biasanya disebut juga dengan current account Kemudian dalam hal ini pemilik dana atau rekening giro Kepada tertarik Kepada tertarik dalam hal ini bank Untuk membayar tanpa syarat Sejumlah dana kepada pemegang Atau diunjukkan yang berfungsi sebagai alat pembayaran tunai Jadi cek itu Perintah tanpa syarat Dengan dana tertarik disitu Dari pemegang rekening Ditujukan ke penarik Sebagai alat pembayaran tunai Kalau cek Kalau BG Hanya bisa dipindah bukan Kalau cek bisa layar tunai Bisa dipindah bukuan Dasar hukumnya Itu Kita pundang-undang hukum dagang Pasal 178-229 Sama surat edaran BI Nomor 8-8-7 UU-TB 16 Mei 75 Ini dasarnya Dasar hukumnya dari cek dan BG Kalau BG sendiri Surat perintah dari nasabah Pemilik dana Atau pemilik rekening Kepada bank Jadi Yang punya rekening itu Memerintahkan ke bank Atau tertarik Untuk memindah Memindahkan sejumlah uang Dalam rekening yang tertera Dalam bilir biro Dana mana tidak dapat Dicairkan secara tunai Jadi BG itu merupakan Surat perintah Dari pemilik rekening Giro itu Untuk dibayarkan Atau dipindah bukuan Terus Sejumlah dana yang tertera Ada nominal Ada terbilang Terus dana Tidak dapat Dicairkan tunai Khusus untuk BG Kalau cek Bisa dipindah bukuan Bisa Diambil tunai Ini dasar hukumnya Ini dasar hukumnya Kemudian syarat Ketuntuan clearing Jadi nanti Ada stempelnya Stempel itu Merupakan Alamat Atau bank Yang Narik Nanti ada Pengertian Bank Tertarik Dan Bank Penarik Yang mengeluarkan Cek Atau BG Jadi maunya Cek BNI Artinya Bank BNI itu Sebagai Bank Tertarik Kalau disetorkan Di Stempel Niaga Banknya Stempel Niaga Adalah bank Penarik Dia yang akan Terima dana Nanti kita jelaskan Di bawah Itu untuk gambaran Bahwa bank Pertarik Itu bank Yang Nasabahnya Keluarin Cek Atau BG Cek BNI Tadi Jadi BNI Sebagai bank Pertarik Nanti kalau Disetorkannya Di Stempel Niaga Jadi bank Stempel Sebagai bank Penarik Secara ketentuannya Harus ada Stempel Nominal Harus 100% Artinya Nominal Terbilang Harus sama Encode Encode Itu tulisan Yang ada Di Cek Atau BG Bagian bawah Ada nomor Warkat Yang berapa 2019 Nomor urut 6 digit Kemudian Kode Sandibang 022 BNI Nominal 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 Hanya untuk tarikan Clearing Jadi kalau Pemindah Bukuan Nominalnya Nggak perlu Nggak perlu Di Encode Karena langsung Dibayarkan Kebang Tapi kalau Nanti proses Clearing Nominalnya Harus Harus di Encode Nanti Saya tunjukkan Encode Yang kayak Apa Kemudian Kelayakan Warkat Tanggalnya Harus Sudah Efektif Sudah Efektif Jadi Mamanya Ada TG Tanggal 10 Oktober Berarti Sekarang Tanggal 12 Sudah Lewat Kan Berarti Sudah Efektif Atau BG Tanggal 12 Jadi Mulai Tanggal 12 Sudah Efektif Berarti Bisa Dikliringkan Atau Dipindah Pugukan Kemudian Saratnya Lagi Jumlah Nominal Harus Sama Ada Tanda Tangan Penarik Terus Coretan Atau Perubahan Ya Contohnya Mau Nulis Satu Juta Kalian Nulisnya Seratus Ribu Tinggal Seratus Ribunya Dicoret Terus Ditulis Disampingnya Atau Dibawanya Dekat Dekat Situ Satu Juta Kemudian Ditandatangani Itu Namanya Coretan Atau Perubahan Harus Ditandatangani Dan Untuk Perubahan Itu Tidak Lebih Dari Tiga Kalinya Dalam Satu C Kalau Lebih Dari Tiga Kali Harus Minta Yang Baru Ke Pemilik Cek Tersebut Produk Clearing Ini Ada Yang Namanya Setoran Clearing Tarikan Clearing Dan Lain Setoran Clearing Pengertiannya Seperti Ini Saya Tadi Jual Jual Barang Ke Tira Saya Nasabah Sembin Yaga Tira Bayarnya Pakai Cek BCA 10 Juta Kemudian Saya Tidak Punya Rekening BCA Saya Tidak Mau Datang Ke BCA Saya Hanya Datangnya Ke Sembin Yaga Jadi Cek Yang Dari BCA Yang Dikasih Tira Itu Saya Setorkan Ke Sembin Yaga Dengan Mengisi Seperti Pemindah Bukuan Menggunakan Multiguna Yang Nanti Ada Contohnya Yang Saya Nyerahkan Multiguna Sama Cek Tersebut Cek BCA Bagi Bank Sembin Yaga Itu Namanya Setoran Clearing Atau Clearing Debit Penyerahan Ya Karena Cek Itu Bukan Punya Sembin Yaga Itu Punya BCA Jadi Clearing Namanya Clearing Debit Cek Atau Bureau Itu kan Debit Jadi Clearing Debit Penyerahan Harus Diserahkan Ke BCA Nantinya Atau Istilahnya Outgoing Dikeluarkan Outgoing Debit Itu Namanya Storan Clearing Storan Clearing Prosesnya Jadi Nasabah Saya Sebagai Nasabah Sembin Yaga Datang Sembin Yaga Ngasih Cek Tadi Yang Dari Tira Kemudian Oleh Sembin Yaga Cek Tersebut Diserahkan Ke BI Kemudian Dari BI Diambil Oleh BCA Di BCA Itu Namanya Proses Kebalikannya Kalau Gisein Biniaga Itu Tadi Setoran Clearing Tapi Kalau Di BCA Adalah Pelarikan Clearing Jadi Ada Dua Proses Proses Pertama Yang ada Gisein Biniaga Proses Kedua Ada Di BCA Di Sembin Yaga Namanya Setoran Clearing Tapi Di Proses Yang Di BCA Itu Namanya Proses Tarikan Clearing Atau Clearing Debit Penyerahan Atau Incoming Debit Incoming Debit Jadi Jadi Di Di Sisi Sembin Yaga Itu Setoran Clearing Karena Terima Warkat Bank Lain Kalau Di Sisi BCA Itu Tarikan Clearing Karena Warkatnya Kembali Incoming Datang Ke Sembin Ke BCA Apa Yang Dilakukan Di BCA Di BCA Warkat Tersebut Dicek Dulu Di Sinal Ultra Cek Asli Apa Enggak Ada Perhapusan Apa Enggak Ada Conggelan Apa Enggak Itu Di Sinal Ultra Kemudian Dilihat Pelengkapannya Tanggalnya Sudah Efektif Apa Belum Kemudian Nominal Dan Terbilangnya Sama Apa Enggak Kemudian Banknya Yang Dituju Benar Apa Enggak Terus Ada Stempel Clearingnya Enggak Tanda Tangannya Sama Apa Enggak Kemudian Yang Terakhir Adalah Dananya Si Tira Tadi Di Debit Ada Apa Enggak Ya Jadi Kalau Proses Di BCA Ternyata Saldonya Tira Dan Penulisannya Benar Itu Namanya Clear Sehingga Warka Tadi Disimpan Di BCA Karena Karena Suatu Saat Si Tira Ini Nanya Ke BCA Aku Rekening Saya Di 10 Juta BCA Nanti Menunjukin Cek Tersebut Ini Kamu Keluarin Cek 10 Juta Untuk Selamat Ya Itu Namanya Tarikan Clearing Clear Clear Kalau Clear Itu Ceknya Disimpan Di BCA Tidak Perlu Dibalikin Lagi Jadi Terus Kemudian Pada Sembiniaga Karena Ceknya Itu Tidak Balik Artinya Cek itu Clear Maka Rekeningnya Rekening Saya Yang ada Di Sembiniaga Itu Akan Bertambah 10 Juta Ini Pada Saat Saya Mau Setoran Clearing Saldo Saya 5 Juta Kemudian Begitu Ada Setoran Clearing 10 Juta Saldo Saya Nambah 10 Juta Tapi Masih Diblokir Belum Bisa Diambil Nunggu Kepastian Bahwa Cek Itu Clear Apa Tidak Clear Kalau Penulisannya Benar Tanggalnya Benar Saldonya Ada Baru Namanya Clear Yang Tadi Saya Jelaskan Itu Biasanya Ada Jarak Waktu Satu Hari Jadi Besoknya Tidak Ada Laporan Tolakan Berarti Artinya Clear Besoknya Kalau Hari Ini Saya Mau Ambil 8 Juta Tidak Bisa Karena Yang Saldor Efektif Saya Tadi Cuma 5 Juta Yang 10 Juta Masih Diblokir Padahal Seharusnya 15 Juta 5 Tapi Yang Efektif Masih 5 Sehingga Pada Saat Saya Ngambil 8 Juta Belum Bisa Kapan Saya Bisa Ngambil Setelah Dinyatakan Clear Tidak ada Tolakan Paling Tidak Besoknya Besoknya Saya Bisa Ngambil 8 Juta Yaitu Kalau Clear Yaitu Bedanya Secara Clearing Prosesnya Ada Di Semenyaga Kemudian Tarikan Clearing Ada Prosesnya Ada Di BCA Kemudian Kalau Ternyata Ceknya Itu Tanggalnya Belum Efektif Atau Sudah Keluasa Atau Ada Kesalahan Pemilisan Nominal Terbilang Beda Tanda Tangan Beda Atau Waktu Didebit Dananya Gak Ada Itu Harus Ditolak Tolak Tolak Itu Namanya Tolakan Nih Retur 2 Atau Tolakan Storan Clearing Bagi Semenyaga Jadi Gini Pada Saat Patikan Clearing Di BCA Saldonya Ternyata Tidak Ada Cek Itu Harus Dibalikin Lagi Ke BI BI Nanti Diambil Oleh Semenyaga Oleh Semenyaga Nanti Saya Yang Ngetor Clearing Itu Ditelepon Ini Ceknya Ternyata Saldonya Turang Maka Ceknya Dibalikin Ke Saya Lagi Jadi Di Semenyaga Merupakan Tolakan Setoran Clearing Atau Clearing Pengembalian Atau Inguet Return Terus Bagi BCA Itu Adalah Tolakan Tarikan Clearing Di BCA Itu Kan Tadi Ada Proses Namanya Tarikan Clearing Kalau Ditolak Namanya Tolakan Tarikan Clearing Atau Retur 1 Atau Clearing Pengembalian Atau Outward Return Itu Istilahnya Jadi Kebalikannya Kalau Di Bank Satunya Setoran Clearing Yang Satunya Clearing Kalau Satunya Tolakan Clearing Yang Nyetor Clearing Tadi Jadi Tarikan Tolakan Setoran Clearing Kalau Ceknya Itu Dimasukkan Ke Rekening Bank Yang Sama Itu Namanya Pemindah Bukuan Tapi Kalau Cek Tersebut Dimasukkan Ke Rekening Di Bank Lain Itu Namanya Clearing Jadi Kiriman Uang Itu Kalian Kan Sudah Nelakuin Kiriman Uang Ke BNI Jadi CB Niaga Itu Kiriman Uang Keluar Kalau Di BNI Kiring Clearing Credit Atau Outgoing CN CN Itu Credit Nota Jadi Atau Kiriman Masuk Kiriman Uang Keluar Sama Kiriman Uang Masuk Kebalikannya Di sisi Yang Yang Ngirim Itu kan Sembiniaga Jadi Dan Kiro BI Sembiniaga Berkurang Nanti Kiro BI BNI Akan Bertambah Nanti Penjurnalnya Nanti Aja Itu Pengertian Aja Jadi Di Sisi Sorry Di Sisi Sembiniaga Kiriman Uang Keluar Di Sisi BNI Kiriman Uang Masuk Ini Ada Lawan Lawannya Sendiri Ini Lawannya Ini Lawannya Ini Lawannya Ini Tolakan Amat Tolakan Kalau Di Tadi Setoran Clearing Ada Di Sembiniaga Tarikan Clearing Ada Di BCA Terus Tolakan Tarikan Clearing Ada Di BCA Tolakan Setoran Clearing Ada Di Sembiniaga Kemudian Kiriman Uang Keluar Itu Ada Di Sembiniaga Kiriman Masuk Ini Contoh Yang Kemarin Karena Kalian Ngirim Ke BNI Maka Sembiniaga KU Keluar BNI KU Masuk Itu Bedanya Itu Istilahnya Incoming CN Atau Clearing Credit Atau LLG Masuk Ini Semua Nanti Ada Biaya Biayanya Kemudian Ini Pengertian Pengertian Setoran Gearing Yaitu Warkat Bank Lain Yang Disetorkan Ke Rekening Nasabah Jadi Banknya Beda Kalau Banknya Sama Itu Namanya Pemindah Bank Tadi Kekan Gearing Yaitu Warkat Yang Dipagikan Dari Bank Lain Dari Sembiniaga Kepada Rekaming Tertarik Tertarik Yaitu Tadi Bank BCA Kiriman Masuk Atau Pemindahan Dana Dari Bank Lain Kiriman Masuk Dalam Hal Ini Contohnya Tadi Sembiniaga Masabah Sembiniaga Ngirim Ke BNI Jadi Kiriman Masuknya Serih Kiriman Masuknya Adalah BNI Kiriman Keluarnya Adalah Sembiniaga Perlakan Barikan Clearing Tadi Dijelaskan Tolakan Penarikan Clearing Adanya Di BCA Karena Ceknya Cek BCA Yaitu Wirecard Penarikan Clearing Yang Ditolak Pembayarannya Atau Tidak Memulai Syarat Tidak 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 Tolakan Setoran Clearing Jadi Wirecard Setoran Clearing Yang Ditolak Tidak Saya Di Sembiniaga Setor Setoran Clearing Ternyata Di First Clearing Di BCA Ditolak Itu Namanya Tolakan Setoran Clearing Di Sembiniaga Tapi Di BCA Tolakan Clearing Ini Prosesnya Transaksi Clearing Penerimaan Warga Clearing Atau Sarang Clearing Kemudian Pemeriksaan Layakannya Sebenarnya Gini Pada Saat Saya Setor Clearing Di Sediniaga Itu Bisa Dicek Bisa Dilihat Ini Mamanya Tanggalnya Dicek Itu 15 Oktober Gini Kiranya 15 Oktober Saya Datang Atau Setornya Hari ini Sebenarnya Bisa Langsung Ditolak Sama Sembiniaga Maaf Pak Gini Kiranya Efektifnya Baru Tanggal 15 Nanti Datangnya Tanggal 15 Tapi Kalau Bihak Sembiniaga Nggak Teliti Itu Tetap Aja Akan Galang Akan Dikirim Ke BI Diterima Ke BCA Kemudian Di BCA Dibaca Ini Baru Tanggal 12 Kok Ada Bilit Kiranya Tanggal 15 Makanya Oleh BCA Ditolak Karena Belum Efektif Itu Pemeriksaan Kelayakan Seharusnya Dari Sembiniaga Sudah Kedeteksi Bahwa Ini Nggak Bisa Diproses Tapi Kalau Kelewat Yang Namanya Orang Kelewat Kelewat Jalan Tapi Biasanya Ditolak Kalaupun BCA Nya Juga Lengah Bisa Dibayar Paling Nanti Masamanya Komplean Ini Belum Tanggal 15 Sudah Dibayar Itu Kesalahan Semua Banknya Sembiniaga Salah BCA Juga Salah Kemudian Penginputan Proses Clearing Jadi Pada Saat Store Clearing Saya Kan Tadi Store Clearing Dapat Cek BCA Rekening Saya Katakanlah Mau Saya Masukkan Tabungan Jadi Tabungan Saya Di Kredit Debutnya Giro BI Pada Saat Di BCA Jurnalnya Adalah Rekening Gironya Berkurang Jadi Rekening Giro Terus Gironya Bisa Rekening Giro BI Itu Yang Jurnal Di BCA Tapi Kita Nanti Menjurnalnya Di Sisi Sembiniaga Jadi Pada Saat Setaran Kiring Jurnalnya Apa Bisa Giro Bisa Tabungan Maksudnya Jadi Debitnya Giro BI Kreditnya Tabungan Atau Giro Itu Proses Penginputan Clearing Kemudian Kalau Tarikan Clearing Itu Nasabahnya Di Debit Masabah Rekening Gironya Di Debit Kreditnya Giro BI Ini Prosesnya Alur Proses Transaksinya Wirecut Terima Dari Nasabah Kemudian Diperiksa Kalau Enggak Lengkap Atau Belum Saatnya Bisa Ditunda Lakukan Info Transaksi Jadi Rekening Saya Ditredit Belum Tapi Belum Efektif Masih Diblokir Berikanlah Tanda Terima Jadi Setiap Kali Ngasih Atau Sotor Itu Ada Tanda Terimanya Kalau Tanda Terimanya Itu Kan Nasabah Ngisi Namanya Slip Multiguna Slip Multiguna Itu Terdiri Dari Dua Rangkap Yang Rangkap Aslinya Nanti Buat Bank Yang Tembusannya Itu Buat Nasabah Serahkan Workout Ke Back Office Nanti Yang Atang KBI Itu Nanti Bagi Back Office Berdasarkan Ketentuan Yang Berlaku Di area Masing-masing Apakah Detailer Atau Back Office Untuk Input Biaya Dan Transasinya Jadi Nanti Ada Biaya Clearingnya Tapi Yang Mau Input Bagian Kasir Atau Back Office Berkantung Ketentuan Banknya Kalau Di Sending Biayanya Nanti Didebet Oleh Bagian Teller Kita Lanjut Tolakan Di Kenapa Ditolak Tadi Sudah Ada Beberapa Gambaran Pengembalian Clearing Clearing Reture Yaitu Pengembalian Warga Warga Kiri Yang Tidak Memuli Syarat Dan Ketentuan Ada Beberapa Alasannya Tinggal Ditolak Satu Asal Cek Atau BG Salah Contohnya Gini Saya Dapat Biliat Giro Tadi Dari Ira Nasabah BCA Disitu Ditulis Kepada Selamet Bank Sembeniaga Kemudian Saya punya Rekaming Sembeniaga DNI Punya Seharusnya Saya Sotor Clearingnya Di Sembeniaga Karena Disitu Tertera Kepada Selamet Dan Sembeniaga Jadi Hasil Clearingnya Itu Harus Dimasukkan Ke Rekening Saya Yang Di Sembeniaga Tapi Karena Saya Rekeningnya Banyak Saya Lupa Saya Masukin Atau Datangnya Ke BNI Seharusnya Petugas BNI Itu Bisa Menolak Karena Disitu Kepada Selamet Sembeniaga Seharusnya Saya Harus Datangnya Sembeniaga Karena Pihak BNI Nggak Teliti Itu Nanti Diproses Sampai Diproses Itu Akan Datang Ke BCA Di BCA Itu Dibaca Ini Kepada Selamet Rekeningnya Sembeniaga Tapi Sampai BNI Nanti Kita Jelaskan Ada Sampai Sekala Sampai Itu Tertara Ada BNI Jadi Artinya Asal Cek Atau BG Itu Salah Seharusnya Dimasukkan Ke Sambik Dimasukkan Ke BNI Itu Bisa Dutalah Kecuali Kalau BCA Nggak Teliti Itu Bisa Kebayar Terus Tanggal Cek Dan BG Belum Jatuh Tempo Umpamanya Sekarang Itu Tanggal 12 Ada BG Tanggal 15 Oktober Jadi Artinya Cek Itu Belum Jatuh Tempo Kapan Jatuh Temponya Itu Mulai Tanggal 15 Baru Bisa Dipindah Bumpukan Atau Dikliringkan Baru Tanggal 15 Tapi Sebenarnya Kalau Cek Cek Meskipun Tertulis Di Tanggal 15 Kalau Cek Boleh Boleh Dibayar Karena Kalau Cek Itu Bisa Mundur 70 Hari Sebelum Tanggal Tertara Dicek 70 Hari Sebelumnya Sudah Bisa Dibayar Jadi Hati-hati Kalian Mau Manya Sebagai Pengusaha Jangan Sampai Nulis Cek Maksudnya Untuk Bayar Tahal 15 Sebelum Tanggal 15 Pun Dananya Harus Tersedia Karena Itu Cek Kemudian Materi Tidak Lengkap Tidak Mencukupi Tapi Sekarang Kalau Cek Itu Sudah Ada Materinya Jadi Otomatis Balakan Ini Sekarang Sudah Tidak Ada Jumlah Yang Ditulis Angka Dan Huruf Beda Semuanya Disitu Di nominalnya Angkanya Satu Juta Tapi Terbilangnya Seratus Ribu Itu kan Beda Itu juga Ditolak Tandatangan Tidak Sama Jelas Kalau Tandatangannya Beda Mesti Ditolak Coretan Atau Perubahan Tidak Ditandatangani Dicoret Terus Diganti Tapi Tidak Tandatangani Atau Diparap Diparap Juga Tidak Boleh Itu Nanti Bisa Ditolak Kemudian Cek Sudah Dalu Asa Saya Punya Cek Atau BG Tanggal 1 Januari 2020 Sampai 1 Januari Sampai Sekarang Lebih Dari 6 Bulan Atau Lebih Dari 180 Hari Itu Artinya Cek Tersebut Sudah Kada Luasa Kemudian Resi Kembali Resi Belum Kembali Jadi Pada Saat Saya Minta Cek Kemudian Dikasih Cek Di Dalam Cek Itu Ada Tanda Terima Kalau Saya Sendiri Langsung Diserahkan Kalau Pemilik Yang Ambil Serahkan Ada Tanda Terima Oleh Pihak Customer Service Itu Didaftarkan Sehingga Cek Atau BG Sudah Bisa Digunakan Tapi Biasanya Kalau Yang Ambil Bukan Orang Lain Contohnya Saya Karyawan Karyawan Yang Ambil Tapi Dikasih Buah Serat Tasa Begitu Saya Terima Itu Kan Tanda Terimanya Belum Saya Tanda Tangani Sebelum Ditanda Tangani Sudah Digunakan Itu Namanya Ditolak Karena Resi Belum Dibalikin Kapan Bisa Dipakai Kalau Mamanya Saya Udah Terima Dari Staff Saya Terus Resinya Dibalikin Ke Bank Itu Sudah Bisa Digunakan Tapi Selama Tanda Terimanya Belum Dibalikin Ke Bank Itu Nggak Bisa Digunakan Itu Namanya Resi Belum Kembali Tidak Benar Kalian Ingat Cross Check Cross Check Yang Di Cross Di Silang Itu Seharusnya Tanda Tangani Belakangnya Harus Ada Tanda Tangani Nama Yang Tertera Di Situ Kepada Selamat Nanti Di Belakangnya Saya Harus Tanda Tangani Itu Namanya Investment Rekening Sudah Ditutup Ternyata Pada Saat Saya Cek Dari Tira Tadi Dari BCA Ternyata Rekening Tira Yang Di BCA Sudah Ditutup Begitu Saya Nagit Saya Start Kering Sampai Ke BCA Di BCA Di Debit Rekening Tira Ternyata Rekening Tira Sudah Ditutup Itu Juga Ditolak Namanya Tolakan Rekening Tutup Kemudian Dibatalkan Penarik Ini Bermacam Macam Contohnya Mamanya Saya Beli Barang Ke Tira Ternyata Ternyata Tapi Saya Mengirim Tira Khawatir Makanya Datang Kebrang Tolong Cek Nomor Diblokir Kalau Ada Yang Narik Diblokir Tidak Bisa Dibayar Itu Bisa Terjadi Seperti Itu Atau Mamanya Saya Dikasih Tira Itu Ilang Saya Yang Bisa Lapor Ke BCA Atau Bank Nyutira Itu Hanyutira Jadi Saya Lapornya Ke Tira Tira Cek Saya Tolong Diblokir Nanti Tira Pemilik Rekening Lapor Ke BCA Supaya Cek Atau BG Itu Diblokir Sehingga Tidak Bisa Dibayarkan Kemudian Saya Minta Cek Baru Ke Tira Cek Baru Cek Yang Lama Dianggapnya Tidak Bisa Dibayarkan Tapi Kalau Cek Ilang Itu Harus Ada Surat Kepolisian Ini Ada Laporan Surat Kepulitian Yang Meloporkan Adalah Pemiliknya Tira Tira Ilang Kemudian Diserahkan Ke BCA Untuk Diblokir Rekening Diblokir Oleh Yang Berwajib Contohnya Selamat Anggap Dapat Haji Mobil Tapi Untuk Mendapatkannya Harus Bayar Pajak Dulu Begitu Kamu Setor Pajaknya Mau Pajaknya 100 Juta Sadar Oh Ini Pasti Penelituan Bisa Langsung Lapor Ke Polisian Polisian Yang Bisa Memblokir Kalau Saya Sebagai Korban Belum Bisa Langsung Blokir Harus Ada Laporan Dulu Atau Kalian Suka Mama Minta Pursa Itu Bisa Dilaporkan Juga Ada Beberapa Orang Yang Lapor Nanti Bisa Diblokir Tapi Kalau Mamanya Kalian Sudah Setor 100 Juta Terus Penderimanya Memantau Terus Ada Uang Masa 100 Juta Langsung Diambil Kamu Tidak Bisa Balik Uangnya Karena Udah Diambil Oleh Penipu Kemudian Kondisi Cek Rusak Rusak Dalam Artian Ketutuk Kesiram Tinta Atau Lubang Kena Sobek Tapi Selama Sobeknya Kecil Tidak Mempengaruhi Tulisan Itu Sebenarnya Kecuali Kalau Nomor Ceknya Sobek Ada Tangan Itu Tidak Bisa Nomor Ujungnya Sobek Sikit Kalau Di ujungnya Sobek Banyak Sebenarnya Masalah Kalau Ternyata Di cross Crossnya Di sobek Sikit Kan Sobek Besar Itu Tidak Boleh Kalau Sobeknya Kecil Banget Oke Kita Lanjut Transfer Adalah Suatu Giatan Diasa Bank Untuk Memindahkan Sejumlah Dana Ya Kalau Transfer Ke Bank Memindahkan Dana Dari Bank Satu Ke Bank Lain Pengiriman Uang Dibagi Menjadi Dua Pengiriman Uang Keluar Itu Yang Bank Yang Melakukan Transfer Ada Pengiriman Uang Masuk Berarti Bank Yang Terima Dananya Ada Namanya Transfer Masuk Sama Transfer Keluar Aduh Lagunya Luar Keluar Kemudian Proses Pengiriman Uang Masalah Mengisi Form Kemarin Kalian Sudah Mengisi Form Transfer Ke BI Kemudian Dalam Form Tersebut Dicantum Memangkan Pula Bank Lain Yang Dituju Termasuk Nomor Rekening Dan Nama Pemilik Misalnya Ke Bank A Kemarin Dari Bank Semeniaga Ke Bank BI Dan Bank Semeniaga Memproses Data Administrasif Tersebut Mengurangi Saldo Saya Kemarin Dan Mengajukan Permintaan Biring Bank Bank BI Pada Bank Indonesia Sebagai Bank Federal Jadi Untuk Kiriman Uang Prosesnya Itu Melalui BI Ya Nanti Akan Mengurangi Kalau Yang Tadi Ngirim Adalah Semeniaga Berarti Dana Semeniaga Akan Berkurang Penerimanya BNI Nanti BNI Dananya Akan Bertambah Atau Giro BI Yang BI Itu Bertambah Bank Indonesia Kemudian Memproses Data Tersebut Dan Memperintahkan Bank BNI Melakukan Menambah Saldo Kepada Rekan Yang 7 Jadi Di Bank BNI Kemarin Nasabahnya Kalian Juga Rekan 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 Kalau Dapat Kiriman Uang Saldo Rekan Rekan Yang Di BNI Tadinya Akan Bertambah Jelas Kalau RTGS Bedanya Apa Kalau Kemarin Itu Kalian Kirinya Cuman 1 Juta 1 Juta Itu Namanya KULLG KU Lalu Lintas Spiral Menggunakan Sistem Namanya SKN Sistem Clearing Nasional Apa Bedanya Dengan RTGS RTGS Itu Singkatan Dari Real Time Good Seterman Itu Menggunakan Sistemnya Namanya BI RTGS Itu Sistem Transfer Elektronik Antara Mata Uang Rupiah Yang Rupiah Jadi Yang Berhubungan Dengan BI Mata Uang Rupiah Kemudian Bedanya Apa sih Dengan KULLG Kalau RTGS Itu Transfer Nya Kalau 100 Juta Wajib RTGS Dikenakan Biayanya 30 Ribu Tapi Kalau Saya Mau Transfer 5 Juta Boleh RTGS Tapi Dikenakan Biaya 30 Sama RTGS Tapi Kalau Saya Kirim 10 Juta Lewat KWLFG Hanya Dikenakan Biaya 6000 Aja Kalau Bedanya Apa Kalau RTGS Itu Setel Memangnya Setiap 2 Jam Sekali Jadi Setiap 2 Jam Sekali Dananya Akan Masuk Jadi Maksudnya Gini Saya Meskipun Transfernya 10 Juta Saya Minta RTGS Dengan Biaya 30 Rp Saya Setor Jam 8 Jam 10 Sudah Masuk Saya Setor Jam 9 Jam 10 Sudah Masuk Saya Setor Jam 11 Nanti Jam 12 Sudah Masuk Jadi Setiap 2 Jam Sekali Itu Ada Setel Jadi Terima Dananya Itu Akan Lebih Cepat Tapi Kalau Saya Transfer 10 Juta Lewat KULLG Terimanya Nanti Nanti Malam Atau Besok Pagi Jadi Lebih Lama Jadi Kalau Uangnya Buru Mau Dipakai Tapi Resikonya Biayanya Rp3.000 Itu Yang Membedakan Tapi Kalau Di atas Rp100.000 Dalam Peraturan Clearing Adalah Wordcard Atau Surat Yang Digunakan Untuk Menagi Nasabah Lain Atau Bank Lain Melalui Clearing Jadi Antarbank Bisa Minta Dana Kenapa Terjadi Minta Dana Nanti Ada Beberapa Contoh Di bawah Coba Keluarkan Nanti Ada Beberapa Yang Harus Dilengkapi Ini Contoh Soalnya Kamu Screenshot Dulu Gak Apa Screenshot Screen Coba Temannya Ada yang Screenshot Nanti Di-share Ke Kelasnya Ya Kita Lanjut Sudah Sudah Ada yang Ambil Kan Oke Ya Setoran Giring Jadi Gini Saya Nasabah Sembiniaga Kalau Tadi Ceritanya Terima Cek Jadi BCA Jadi Tira Tapi Kali Ini Saya Gak Dapat BCA Ada BNI Ada Mandiri Kemudian Saya Datang Sembiniaga Melakukan Setoran Clearing Dengan Membawa Cek Atau Bilet Biro Dari Beberapa Bank Jadi Saya Bisa Setoran Clearing Dari Warkat Bank Mana Aja Kemudian Sembiniaga Terima Dari Nasabah Dari Bank Mana Aja Apa Yang Saya Isi Jadi Saya Bawa Ini Kemudian Saya Harus Agar Ada Terpengasuk Laku 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 Slip Sama Warkatnya Udah Diprint Kan Ya Teman Teman Udah Kak Ya Jadi Saya Disamping Menyerahkan BG BG Tersebut Saya Harus Ngesin Namanya Formulir Multiguna Sama Ya Seperti Kalian Kalau Pemindah Bukan Dari Warkat Kerekening Tabungan Ya Yang kemarin Kalian Ajarin Ya Bilet Kiranya Diisi Lekap Terus Multigunanya Juga harus Dilekap Ini cara Isinya Ya Kalian Ambil Multigunanya Disaling Disaling Sebentar Ya Masuknya Nanti Rekening Kalian Yang 2019 Ketabungan Ya Ya Cabangnya Vokasi Tanggalnya Hari ini Ya Kemudian Yang dipilih Adalah Clearing Ini Nanti Nomor Tabungan Kalian Nama Biasa Ini Isi Terus Statusnya WNI Biasa Sama Kemudian Disini Ada Biayanya Biayanya Bisa Dideb Tunai Atau Debit Rekening Nanti Tergantung Soal Ini Anggap Dari Debit Rekening Alagabed Rekening Ini Rekeningnya Harus Disalin Ini Nomor Rekeningnya Saya Biasanya Pake 99 Ini Ada Rekening Lain Kemudian Kalau Yang Membedakan Dengan Pemindah Bukan Adalah Kemarin Warcraft Ini Adalah Bang Sembi Niaga Kalau Ini Warcraft Yang Tadi Yang Tiga Ada BNI Ada BCA Ada Mandiri Kemudian Nomor Warcraft Ditulis Tadi Ada Warcraft Kemudian Penerbit Di Kota Mana Jakarta Terus Tanggalnya Tanggalnya Itu kan Ada Dua Ada Yang Atas Itu Tanggal Terbit Yang Dibawa Itu Tanggal Efektif Yang Kalian Tulis Tanggal Efektif Kemudian Jumlahnya 25 Kemudian Yang BCA Warcraft Nya 456 001 Kotanya Depok Efeknya 18 29 Kotanya 100 Juta Ini Bang Mandiri Warcraft Nomor Sekian Kemudian Kotanya Depok Dan Sepertinya Dan Ini Jumlah Jumlah 175 Terbilangan 175 Rupiah Ini Boleh Disi Boleh Enggak Kalau Mau Disi Setoran Kiring Setoran Kiring Kemudian Tanda Tangan Sama Nomor Handphone Untuk Setoran Kiring Itu Ada Biayanya Yaitu Per lembar 2000 Jadi Karena Ini Tiga Lembar Jadi Biayanya 6000 Cara Penulisannya Ini 6000 Kemudian Kalau Warcraftnya Sudah Diperiksa Kalian Biasa Tanda Tangan Sama Tanggal Hari Ini Jadi Karena Ini Saya Setor Clearing Untuk Dimasukkan Ke Rekening Tabungan Saya Maka Akan Menjurnal Debate Giro BI Itu Di Neracanya Sebeni Aga Giro BI Bertambah Didebut Kreditnya Tabungan 1175 Eh Sorry 175 Dibat Oke Kita Lanjut Ada Yang Belum Selesai Gak Ada Maaf Saya Mau Tanya Pak Boleh Itu Yang Di Yang Di Periksa Olehnya Itu Parof Kan Ya Pak Yang Di Bawahnya Baru Tanda Tangan Tanda Tangan Itu Nasabah Yang Di Nasabah Tanda Tangan Ini Nasabah Kalau Ini Kan Sebagai Teller Parof Cuma Parof Saya Hampir Tanda Tangan Terima Kasih Pak Bapak Saya Mau Nanya Pak 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 Kan Tadi Kata Bapak Apa Namanya Ongkos Itunya 2.000 Ya Pak Per Itunya Ya Itu Sudah Ketentuannya Pak Biarpun Ke BNI BCA Itu Tidak Beda-beda Sama Tetap Pak Ini Kebijakan Bank Ya Biceng Biniaga 2.000 Mungkin Di bank Lain Ada yang 1.000 Ada yang 3.000 Masing-masing Bank Ada Kebijakan Sendiri Baik Kita lagi Belajar Di Sembiniaga Jadi Kita Ngikutin Sembiniaga Oke Ada pertanyaan lain Kita lanjut Ya Jadi Ini namanya Setoran Clearing Jadi Nanti Di BNI Atau Di BJA Ada Di Mandirinya Itu Mereka Nanti Proses Namanya Tarikan Clearing Oke Kita lanjut Dulu Ini Kalau Tadi kan Saya Bilang Ada Stemple Ini namanya Stemple Clearing Saya Setornya Di Sembiniaga Makanya Ini Capnya Ada Di Sembiniaga Kalau Mamanya Capnya Di Sini BCA Artinya Saya Setor Clearingnya Ada Di BCA Kalau Saya Setor Di BCA Berarti Salah Karena Harus Dimasukkan Rekening Saya Di Sembiniaga Saya Harus Datanya Ke Sembiniaga Oleh Sembiniaga Terus Di Stemple Jangan Lupa Stempelnya Tanggalnya Hari ini Kalau Mamanya Lupa Stempelnya Kosong Tidak Tidak Tanggalnya Itu Bisa Ditolak Atau Stempelnya Masih Hari Jumat Hari Jumat Itu Tanggal Sembilan Itu Juga Bisa Ditolak Jadi Tarikan Kiri Bukan Bukan Hanya Kesalahan Dari Masabat Tapi Bang Pemproses Ini Bisa Melakukan Kesalahan Kemudian Ini Sudah Di Stempel Kemudian Kalau Di Pemindah Bukuan Nominal Ini Tidak Perlu Di Encode Itu Yang Kalau Clearing Harus Di Encode Encode Ini Terdiri Dari 14 Digit Dengan Diakhiri Dengan Poin Atau Sen 50 Sen 75 Sen Kalau Ini Artinya 25 Jadi Ini Ribuan Ini Jutaan Jadi 25 Juta Poin 00 Kalau Poin 50 Berarti Sininya 50 Ini Kalau Ini Artinya 25 Juta Jadi Sesuai Sama Ini Sesuai 25 Juta Ini Namanya Di Encode Nominalnya Kalau Encode Salah Nanti Bisa Ditolak Jadi Jangan Lupa Ini 14 Digit Kalau 100 Juta Nolnya Depannya Berapa Ada Yang Tahu Nggak Banyak 125 Juta Ini 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 Berarti Nolnya Hanya Tiga Kalau Ratusan Juta Nolnya Tiga Kalau Satu Milyar Nol Depannya Dua Aja Jadi Yang Penting Jumlah Ininya 14 Jijit Oke Ada Yang Ditanya Mengenai Nominal Kalau Nggak Ada Kita Lanjut Ini Yang Saya Tadi Bilang Ini Tanggal Terbit Ini Yang Bawa Tanggal Efektif Dari Sini Sampai Sini Nggak Boleh Lebih Dari 70 Hari Contohnya 1 Januari 2020 Disini 20 Bulan 9 2020 Dari Sini Ke Sini Lebih Dari 70 Itu Nggak Boleh Itu Dintolak Nggak Nanti Tolakan Tolakan Di Bawah Ada Ada Banyak Cuman Saya akan Ini Namanya Tanggal Efektif Tidak Gitu Kita lanjut Jadi Semua Yang Tiga-tiganya Dikasih Stample 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 Semua Kemudian Di Encode Nominalnya Kalau 100 Juta Nol Depannya Tiga Kalau 20 Juta Nol Yang Empat Ini 20 50 Juta Berarti 25 Juta Nol Yang Empat Depannya Kemudian Warkat Warkat Ini Oleh Sembin Di Dikirim Ke BI Di BI Itu Nanti Dipilah Yang BNI Nanti Ini Diambil oleh BNI Ini Diambil oleh BCA Ini Diambil oleh Mandiri Jadi Masing-masing Warkatnya Balik Lagi Ke Banknya Masing-masing Jadi Inka Masuk Punyanya Sendiri Masuk Kalau Sembin Tadi Cek BNI BCA Mandiri Bukan Punyanya Jadi Harus Dituarkan Kalau Ini Incoming Jadi Tadi Di Sembin Naga Namanya Setoran Kiring Di BNI Di BCA Di Mandiri Itu Namanya Tarikan Kiri Sama Prosesnya Nanti Dicek Tandanya Benar Nggak Nominal Dan Tandanya Sama Nggak Tandanya Sama Nggak Kemudian Didebit Dananya Apa Nggak Ada Apa Nggak Kalau Dananya Tercukupi Penulisannya Tercukupi Itu Namanya Clear Sehingga Cek BNI Disimpan Di BNI BCA Disimpan Di BCA Mandiri Di Mandiri Nggak Perlu Dibalikin Lagi Tapi Kalau Ternyata Ditolak Salah Satu Ditolak Yang Mandiri Ditolak Yang Lainnya BNI Disimpan Di BNI BCA Tapi Yang Mandiri Karena Ditolak Itu Namanya Tolakan Clearing Dan Sekarang Ditolak Namanya Tolakan Clearing Itu Oleh Mandiri Di Bawa KBI Nanti Di BI Diambil Oleh Sebini Nihaga Lagi Di Sebini Nihaga Customer Service Nelfon Saya Selamat Nomor Cek Yang Begin Dari Mandiri Rp. 950 Duta Ditolak Itu Namanya Tolakan Tolakan Tarikan Clearing Itu Ada Lawan Lawannya Tadi Waktu Setor Clearing Naman Orang Clearing Di Sebini Nihaga Waktu Diproses Di BNI BCA Mandiri Itu Namanya Tarikan Clearing Begitu Ditolak Dimandiri Namanya Tolakan Tarikan Ciri Kalau Di Semi Nihaga Namanya Tolakan Setoran Ciri Jadi Ada Lawan Lawan Ada Yang Mau Ditanya Sebelum Kita Lanjut Oke Kalau Yang Di Atas Ini Setoran Clearing Di Mana Setoran Clearing Di Mana BCA Setoran Clearing Setoran Clearing Di Yang Ada Stample Stample Kayak Tadi Kan Yang BCA Mandiri Kan Disample Oleh Semi BNI Aga Nih Berarti Tadi Setoran Clearing Di BNI Aga Nanti Processing Di TNI Sama Sama Ini Ini BCA Berarti Setoran Clearing Clearing Di BCA Ditarik Ya Itu Namanya Proses Clearing Kalian Perhatikan Ini Jumlahnya Berapa Ada Yang Diserang Sesuai Nggak Sama Ini Berapa 500 ribu Ini 0 0 Ini Ribuan Ini Ratusan Ibu Jadi 500 Ribu Jadi 500 Ribu Seharusnya Setoran Clearingnya Kan ada Di Sembiniaga Sembiniaga Harusnya Dapat Dana Dari BCA Itu Seharusnya 5 Juta Tapi Kesalahan Sembiniaga Sendiri Mintanya Hanya 500 Ya Karena BI BI Kan bisa Bacanya Di Sini BI Bacanya Di Sini Nggak Bisa Baca Ini Ini Nggak Bisa Baca Bacanya Yang Di Bawah BI Membacanya Seterang Clearing Yang Di Sembiniaga Hanya 500 Ribu Jadi Ada Kekurangan 4 Juta 500 Untuk Minta Kekurangannya Nanti Pihak Sembiniaga Yang Mau Minta Dananya Jadi Kalau Yang Mengeluarkan Nota Debit Ini Adalah Yang Menagih Yang Yang Akan Dapat Dana Dalam Hal Ini Sembiniaga Melakukan Setaran Clearing Kurang Seharusnya 5 juta Dia input Cuma 500 Jadi 4 juta 500 Nya Nagih Lagi Ke BCA Dengan Cara Mengeluarkan Nota Debit Ini Logonya Beda Kalau Nota Debit Ininya Logonya Sembiniaga Stambal Clearingnya Sembiniaga Kalau Ini Ininya BCA Ini Tergantung Bagaimana Yang Disetorkannya Dimana Atau Ini Sama Ini Harus Sama Tapi Kalau Di Nota Debit Ininya Sembiniaga Stambalnya Sembiniaga Kemudian Kepadanya BCA Karena Sembiniaga Minta Dana Sembiniaga Jadi Sembiniaga Nanti Dapat Dana Dari Dari BCA Nanti BCA Dananya Kurang Untuk Sembiniaga Itu Keterangannya Kepada BCA Kami Debit Rekening Saudara Warutan Ini Ini Saya Mintanya Hari Ini Berhubung Dengan Salah Encode Setoran Clearing Workout Nomor 45 Konfirmasi Dengan Pak Eko Jadi Sebelum Kita Minta Dana Sebelum Kita Meluarin Nota Terus Kita Harus Telepon Dulu Ke BCA Kebetulan Yang Terima Namanya Traiko Kita Jangan Tunggu Kita Sudah Sudah Konfirmasi Sama Traiko Kejumlah Rp4.500.000 Kalau Ini Adalah Tanda Tangan Pejabat Daripada Sendiniaga Oke Jadi Intinya Ya Tata Debit Itu Dibuat Untuk Minta Dana Ke Bank Yang Dituju Contohnya Disini Sendiniaga Minta Dana Ke BCA Ya Yang Kalau Minta Dana Dia Harus Meluarin Nota Debit Yang Derima Notanya Dikurangi Atau Diminta Stempelnya Harus Sama Dengan Yang Ini Stempelnya Sendiniaga Distempel Oleh Sendiniaga Dibuat Belas Ada Pertanyaan Bedanya Nota Debit Sama Bilet Giro Dan Cek Tau Ya Sama Sama Nanti Ini Nota Debit Ini Dikirim Ke BI Kemudian Dari BI Disampaikan Ke Bank BCA Ya Oke Kemudian Ini Ada Bukti Penyerahan Debit Jadi Setoran Clearing Sama Nota Debit Nanti Digabung Jadi Satu Nanti Dibikin Seperti Ini Sampelnya Sembiniaga Sama Sembiniaga Kemudian Debit Tanggalnya Sekarang Jumlahnya Seorang clearing Ada berapa tadi BNI Berapa tadi 100 Yang BNI Berapa Seorang clearing Ada Mandiri Berapa Yang BNI 25 juta 25 juta Terus Yang BCA Berapa 100 Juta 125 Terus Mandirinya 50 Jadi 175 Ya Setoran Clearing Ditambah Dengan Nota Debit Keluar Jadi Angka Ini Terdiri Dari Setoran Clearing Tadi 25 50 Sama 100 Yaitu 175 Ditambah Nota Debit Tadi Ini Keluar Itu 4 Setengah Jadi 179 Kasih catatkan Perhitungan ini Terdiri dari Setoran Keiring Dan Nota Debit Keluar Bukan Yang masuk Kan Tadi Nota Debit Ada Yang Masuk Ada Yang Keluar Mana Tadi Belum Baru 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 Yang Keluar Ini Nota Debit Jadi Dilampirkan Diserahkan Ke BI Tadinya Ini Kosong Terus Kalian Lakukan Penisian Ini Sekarang Repok 9 Kemudian Ini Nama Yang Menyerahkan Dari Sebiniaga Kalau Ini Yang Menerima Ini Dari BI Ini Nanti Inisialnya Dibalik Aja Biar Gampang SF Jadi SF Kalau NN Jadi Nnya Kebalik Sama Nnya Kebalik Kalau AA Aanya Kebalik Dibikin Kita Biar Untuk Membedakan Aja Kemudian Yang Kertara Disini Biasanya Kalau Cek Dan BG Yang Di depan Sini Adalah Nomor Cek Atau BG Kalau Disini Adalah Kode Banknya Kode Bank CMP Ini Terus Ini Seharusnya 022 000 08 Tapi Kalau Pinota Debit Atau Ini Bukit Penyerahan Ini Namanya 002 2199 Itu Mendebit Mendebit Minta dana Atau Minta debit Mendebit Jadi Bank lain Didebit Sama Semeniaga Ini Nomor Rekuninnya Untuk Bank Gak ada Jadi Ini Kosong Kosong Aja Kemudian Kode nya Ini 60 Ini 175 Sesuai Ini Ini 0 0 Diabaikan Ini 179 500 1000 Untuk Yang Lampiran Ini Hanya Stempel Sama Ini Sama Semeniaga Mendebit Nomor Rekuninnya 0 Ini 96 Terus Nominanya Sama Sama Ini Kalau Yang Nata Debit Tadi Lupa Tadi Gak Dibilang Ininya Sama Semeniaga 0 22 0 22 22 99 Mendebit Nomor Rekunin Barangnya 0 0 Aja Nota Debit Kodenya 40 Ini 4 Juta 500 Seribu Oke Oke Nota Debit Orang Piring Sama Warga Penyerahan Ada pertanyaan Sebelum Dilanjut Bapak 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 Ini Kode Bukti Warga Penyerahan Tapi Kalau Kartu Badge Ini Kodenya 96 Kalau Yang 40 Tadi Nota Debit 40 10 Apa Ada Yang Tahu Oh Cek Ya Pak Eh BG Cek 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 Oke Oke Lanjut Kemudian Parikan Clearing Jadi Nasabah Lain Ada Yang Store Dari BCA Nasabah BCA Dapet Nasabah BCA Dapet Cek Cek Seminyaga Oke Di BCA Namanya Apa Ada Yang Tahu Kan Nasabah BCA Terima Cek Ya Sejumlah 5 Juta Dari Nasabah Seminyaga Nasabah BCA Tersebut Datang Ke BCA Untuk Melakukan Ada 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 Melakukan Apa Halo Halo Kencairan Dana Kan Kalau Antarbankan Nggak Bisa Nasabah BCA Datang ke BCA Untuk dicairkan Ceknya Kan Nggak Bisa Harus Melakukan Setoran Setoran Clearing Ingat Warkat Bank Lain Diserahkan Ke Bank Itu Namanya Setoran Clearing Itu Di BCA Di Mana Lagi Itu Setampelnya Bank Mandiri BNI Itu Nasabahnya Mereka Melakukan Setoran Clearing Bank Selangnya Juga Melakukan Setoran Clearing Sekarang Disembiniaganya Melakukan Apa Proses Apa Diserahkan Ke BI Kemudian Diambil Oleh Disembiniaga Disembiniaga Diproses Diproses Namanya Proses Apa Di Atas Ada Judurnya Tarikan Clearing Pak Iya Ada Terus Kalian Paham Nggak Jadi Ini Dibalik Kalau Tadi Saya Dari BCA Itu Namanya Tarikan Sekarang Dibalik Nasabah BCA Yang Paling Atas Itu Terima Cek Dari Sembiniaga Nasabahnya Datang Ke BCA Di BCA Melakukan Setoran Clearing Setoran Clearing Setoran Clearing Ceknya Dibawa Ke BI BI Dicerahkan Ke Sembiniaga Sembiniaga Namanya Proses Tarikan Clearing Jelas Nggak Kira-kira Yang lain Apa Ada Yang Masih Bingung Kalau Nggak Nggak Ada pertanyaan Kita lanjut Jadi Di BCA Tadi Seorang Gearing Di Sembiniaga Namanya Tarikan Gearing Oleh Sembiniaga Ini Cek Ini Diberiksa Kehasilannya Tulisannya Bener Nggak Tanda Tangannya Bener Nggak Tanggal Nggak Stempel Nggak Kalau Dimandiri Stempel Mandiri Terus Kepadanya Rekening Kusuma Dimandiri Berarti Bener Ini Dicek Tanda Tanya Sama Bener Apa Nggak Bener Apa Nggak Itu Kalau Sudah Bener Baru Didebit Kalau Didebit Syaratnya Sudah Oke Kemudian Dananya Ada Berarti Artinya Clear Nasabah Yang Disembiniaga Ini Didebit Rekening Gironya Karena Dia Ngeluarin Cek Atau BG Kemudian Nasabah Yang DBC Atau Mandiri Atau Dikredit Dapat Dana Kalau Nasabah Sempel Niaga Karena Ngeluarin Cek Atau BG Rekening Didebit Dikurangi Posisi Tabungan Depositur Kan Ada Dikredit Kalau Dikurangi Harus Didebit Kalau Ditambah Harus Dikredit Ya Itu Tarikan Clearing Terus Kalau Tarikan Clearing Ini Ditolak Tolakan Tarikan Clearing Begitu Ini Kira-kira Ada yang Tau Kenapa Ditolak Kalau Di sini Enggak Jelas Tolakannya Ternyata Ternyata Tolakannya Dananya Enggak Ada Jadi Ditolak Kalau Ditolak Sebelum Ditolak Itu kan Mamanya Atau Tandatahannya Beda Mamanya Katakanlah Tandatahannya Beda Dananya Ada Berarti kan Waktu Waktu Didebit Itu Jurnalnya Debit Nasabah Atau Debit Hero Kreditnya Hero Bi Hero Bi Sendeniaga Berkurang Karena Ditolak Maka Dijurnal Balik Dijurnal Lagi Hero Di kredit Dibalikin Hero Bi Di debit Itu Kalau Tolakan Clearing Jadi Kalau Tolakan Clearing Awalnya Debit Hero Kredit Kredit Hero Bi Karena Ditolak Uangnya Dibalikin Lagi Kiranya Dikredit Dibatnya Di Hero Bi Oke Lanjut Dulu Kalau Ditolak 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 Kemudian Dibalikin Lagi Ke Banknya BNI Jadi Kalau Ditolak Dananya Tadi Dibalikin Warkat Warkatnya Ini Dikirim Dikirim Lagi Ke BI Kemudian Diserahkan Ke BNI Oleh BNI Ini Dihubungi Ini Setoran Clearing Bapak Ternyata Ditolak Karena Salbenya Tidak ada Atau Tanda Banyaknya Beda Nanti Oleh Bank Itu Di Oleh Bank BNI Distempel Pembatalan Jadi Clearing Itu Distempel Pembatalan Kalau Mau dikeliringkan Lagi Nanti Distempel Clearing Lagi Maunya Tanggal 15 Tanggal 15 Itu Dikeliringkan Lagi Ternyata Ditolak Lagi Dibalikin Distempel Lagi Pembatalan Mau Dimasukin Lagi Tanggal 20 Distempel Lagi Nanti Tanggal 20 Jadi Sampai Tempat Yang Gak Ada Minta Yang Baru Lagi Jadi Cek Yang Sudah Ditolak Bisa Dikliringkan Lagi Selama Ada Tempat Yang Buat Stempel Kalau Udah Numpuk Numpuk Udah Gak Bisa Minta Cek Jadi Sebelum Diserahkan Ke Nasabahnya Harus Distempel Pembatalan Kalau Nggak Distempel Pembatalan Kalau Dikeliringkan Lagi Pasti Ditolak Karena Nggak Stempel Pembatalan Barikan Tarikan Clearing Clearing Ini Encode Seharusnya Berapa 20 Juta Ini Hanya Berapa Nih 123 Hanya Berapa 1 Juta Karena BI Bacanya Ini Jadi Ada Kekurangan 9 Juta 9 Juta Dari Mana Seharusnya 10 Juta Hanya Ditagi 1 Juta Jadi Ada Kekurangan Ini BNI Seharusnya Dapatnya Kan 10 Juta Tapi BNI Encode Cuman 1 Juta Jadi BI Kan Kurang Seharusnya 10 Juta Cuma Terima 7 Juta Kurang 9 Juta Oleh BNI Menerbitkan Namanya Nota Debit Nota Debit Artinya Untuk Menagih Jadi BNI Menagih Sambiniaga Dengan Cara Mengeluarkan Nota Debit Sejumlah Nanti Selisihnya Selisihnya 9 Juta Kemudian Nota Debit Dari BNI Ditujukan Ke Sembiniaga Jadi Dananya Sembiniaga Berkurang 9 Juta Karena 1 Jutanya Sudah Didebit Duluan Karena Ada Kesalahan Kemudian Cara Menuliskannya Kepada Sembiniaga Jadi Yang Dapat Dana Adalah BNI Yang Beda ya Kalau Keluar Warkat Atau Cek Cek Atau Giro Itu Dananya Dikurang Tapi Kalau Mengeluarkan Nota Debit Dananya Akan Bertambah Kebalikannya Kemudian Kami Debit Mas Rekan Saudara Waluta Tanggal 12 Salah Enkot Sotoran Clearing Nomor Warkat Ini 00 149 Konfirmasi Dengan Parudi Jadi BNI Sebelum Dikin Nota Kredit Nota Debit Menghubungi Sebiniaga Dulu Kebetulan Yang beriman Namanya Parudi Nasi Tahu Bahwa Nanti BNI Akan Mendebit Atau Minta Dana Ke Seminiaga Sejumlah 9 Juta Jangan Lupa Kalau Nota Debit Ini Sama Ini Banknya Sama BNI Tapi Kalau Tarikan Keliring Ini Sama Ini Harus Beda Ini Masuk Ke Tadi Beds Ini Enggak Ini Hanya Setoran Clearing Dan Nota Debit Keluar Kalau Ini Bagi BNI Nota Debit Keluar Bagi Seminiaga Itu Nota Debit Masuk Jadi Tapi Kita Lihatnya Dari Seminiaga Berarti Ini Nota Debit Masuk Artinya Seminiaga Dimintain Dana Kalau BNI Minta Kalau Seminiaga Dananya Dikurang Bagi BNI Ini Nota Debit Keluar Bagi Seminiaga Ini Nota Debit Masuk Kalau Keluar Nagi Berarti BNI Nagi Kalau Seminiaga Nota Debit Masuk Berarti Seminiaga Dananya Akan Terkurang Ini Sama Ini Kode Bank Kode Sandi Clearing BNI 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Terus 0 0 2 9 9 9 Itu Mendebit Jadi BNI Mendebit Menta Dana Nomor Banknya 0 0 Menta Debit Itu 40 Kemudian Ini Artinya 9 Juta Ini Ada Pertanyaan Kalau Nggak Ada Ditolakan Setoran Piring Tolakan Setoran Piring Ini Ada yang Bisa Njelasin Nggak Kalau Di PRI Itu Apa Di CB Negeri Itu Apa Kenapa Ditolak Siapa Siapa Yang Dapat Dana Siapa Yang Keluar Dana Ada Yang Bisa Jelasin Sekarang Kita Tentun Bagi Sembin Aga Merupakan Apa Tarikan Clearing Setoran Tarikan Clearing Bagi Sembin Aga Kalau Warkat Terus Ada Logonya Ini Artinya Apa Tarikan Clearing Di BRI Kalau Yang Setempel Ini Yang Setoran Clearing Ingat Jadi Sembin Aga Melakukan Setoran Clearing DNI Melakukan Tarikan Clearing Ini Ditolak Karena Apa Seharusnya Ini Disetorkannya Di PCA Tapi Ngetornya Ini Di Sendi Seharusnya Masuk Ke rekening Saya Yang Di BCA Saya Juga Punya Rekening Di Sembin Niaga Saya Datang Ke Sembin Niaga Disetorkan Rekening Sembin Niaga Sebenarnya Oleh Sembin Niaga Harus Ditolak Pak Ini Maksudnya Rekening Ke BCA Pak Tapi Ketugas Sembin Niaganya Lewat Jalan Tetap Jalan Masuk Ke BRI Di BRI Namanya Tarikan Piring BRI Lihat Ini PCA Ini Sembin Niaga Ini Harus Ditolak Karena Bank Yang Jujuh Berbeda Tapi Kalau BRI Nya Juga Enggak Lihat Ini Bisa Kejadian Cek Ini Enggak Ditolak Perbayar Itu Bisa Terjadi Karena Petugasnya Tidak Telitik Oke Kita Lanjut Lagi Yang Belum Apa Sudah Semua Ya Jadi Kembali Lagi Kalau Yang Luarin Cek Atau BG Itu Namanya Tarikan Clearing Kayak BCA Ini Tarikan Clearing Tapi Kalau Not Debit Itu Yang Luarin Itu Yang Lagi Bedanya Itu Ini Contoh Toleran Clearing Perhatikan Ini 75 Juta Ini 75 Ribu Jadi Salah Itu Ditolak Kemudian Kalau Ini Bang Sembiniaga Seharusnya Datangnya Ke BCA Datangnya Ke Sembiniaga Ini Ditolak Kemudian Ini Macem-macem Tolakannya Ini Kalau Ini Namanya Dicongkel Kelihatan Banget Ini Disininya Seharusnya 81 Harus Sama Ini Lupa Ini Dicongkel Ini Gak Dicongkel Kemudian Ini Tanggal 1 Bulan 1 Sampai 14 Bulan 4 Kira-kira Berapa Hari Ya 3 Bulan Itu 90 Hari Padahal Jarak Ini Sampai Ini 3 Bulan Lebih Dari 70 Ya Itu Gak Boleh Ditolak Jadi Tanggal Yang Atas Itu Tanggal Terbit Yang Dibawa Tanggal Efektif Tidak Boleh Lebih Dari 70 Hari Nah Kalau Ini Sampai Ini Hampir 90 Hari Atau 80 Hari Nah Itu Ditolak Kemudian Ini Gak Ada Tanggal Kalau Ada Tanggal Pun Nomanya Seharusnya Sekarang Tanggal 12 Stambalnya Tanggal 9 Belum Dirubah Hari Jumat Itu Jika bisa Ditolak Kemudian Ini 11 Juta Ini 1 Juta Beda Kemudian Ini Tadi BNI Seharus Beda Bisa Ditolak Juga Jadi Tolakan Macem-macem Kemudian Ada Lagi Ini Jadi Lupa Gak Ditandatangani Tandatangannya Beda Juga Bisa Ditolak Gak Ada Tandatangannya Sama Sekali Juga Bisa Ditolak Kemudian Ini Gak Ada Tanggal Stample Kemudian Tanggal Stample Salah Seharusnya Tanggal 23 Dia Stample 20 Kemudian Ini Tanggal Hari ini 20 Oktober Tapi Disini Tanggal 25 Jadi Belum Nyampe Belum Nyampe Tanggal 25 Sudah Tanggal 20 Sudah Dikliringkan Itu Ditolak Boleh Dikliringkan Nanti Ini Oleh Tanggal 25 Ya Moleh Efektif Ini Baru Tanggal 20 Sudah Ditarik Kliring Sehingga Ditolak Macem-macem Tolakan Seperti Itu Ya Kalau Disini Coba Ada Yang Tahu Salahnya Apa Salahnya Adalah Tempat Kiring Tidak Ada Tanggal Nah Kalau Ini Tadi Tanda Tanggal Yang Beda Satu Juta Satu Juta Kalau Ini Antara Tanggal Ini Sama Tanggal Ini Ada 6 Bulan Lebih Enggak Bulan Satu Sampai Bulan Sepuluh Itu Lebih Dari 180 Hari Atau 6 Bulan Berarti Cek Ini Kadalu Arsa Boleh Dicairin Tanggal Ini Plus 180 Hari Kalau Mamanya Dia Nyairin Tanggal 3 Bulan 5 Masih Bisa Atau Tanggal 3 Bulan 6 Masih Bisa Karena Enggak Lebih Dari 180 Hari Tapi Kalau Sini Kesini Lebih Dari 180 Hari Itu Ditolak Cek Kata TK Ini Sudah Jalu Whatsapp Ini Tadi Udah Kalau Ini Yang Beda Tadi Ini Beda Beda Kalau Yang Ini Nominal Beda Ini 11 Juta Ini 1 Juta Tadi Tidak BNI Nama BC Tidak 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 Dan ini juga Tandat tangannya Tadi ya, bedanya Kalau ada double ya Ini juga, nah tugasnya nih Coba, apa aja yang ditolak Ada yang bisa Bantu saya Nominalnya pak Nominalnya Iya, 15 juta itu 1 juta Aduh, 1-1 Tanggalnya Tidak ada Tanggal sel Bangnya pak Itu yang bc Bangnya Ini apa yang ini sama bc Pak, enkodenya pak Yang di bawah Enkodenya berapa nih Itu 10 ribu 10 ribu Harusnya Harusnya 10 juta Oke, 10 juta ya 11 ya Itu cara-cara periksanya Baru nanti Di jepet Salgunya Ada apa enggak Ini contoh War cut ya Ini kalau Ini ya di cross Ini namanya apa Cross check Checknya ini Tidak bisa diambil Hanya bisa dipindah Ini ditolak karena Ini tanda tangannya beda Kaku banget Tanda tangannya kaku banget Kemudian Kalau Ini dibalikin lagi Di stempel Pembatalan Ini terus Mau di Mau di Clearingkan lagi Harus di stempel lagi Kalau nanti ditolak Di stempel Pembatalan Dan seterusnya Itu cara-caranya Pembatalan Kalau ini Nota kredit Yang tadi Kamu kirim ke BNI Seharusnya Ada nota KSKM Itu nominalnya Langsung masuk Jadi Kirim PO Ini dulu Nasabah BCA Ngirim ke Nasabah NIPO Jadi yang bikin nanti BCA Tidak ada Jadi Begitu Kita input Yang kemarin itu Kalian KAU untuk Selamat BNI Nomoran BN Sekian Langsung diketik Nanti otomatis Masuk ke rekening BNI Ya disana Tapi nunggu Di upload Sama di download dulu Ya Terimanya nanti Di Apa Malam Malam nanti Atau besok Ya itu Namanya Nota kredit Cuma sekarang Sudah tidak ada Nota kredit Ini sudah Tidak ada Ya Oke sekarang Perhitungan Kalah menang Clearing Ya Kalau Kayak tadi Setoran Clearingnya Banyak Terus Tarikan Clearingnya Dikit Itu Dananya Akan berkurang Atau bertambah Mau Sebiniaga Nih Setoran Clearingnya Banyak Terus Penarikan Clearingnya Sedikit Kiro BI Sebiniaga Yang di BI Bertambah Atau berkurang Berkurang Pak Sebiniaga Dapat dana Atau keluar dana Keluar dana Dapat dana Sekorang Itu lebih besar Daripada Tarikan Clearing Berarti Rekening Giro Sebiniaga Di BI Akan bertambah Atau berkurang Bertambah Bertambah Karena Setorannya Lebih gede Daripada Penarikannya Itu namanya Menang Clearing Kalau Mamanya Setoran Clearingnya 50 Milyar Tarikannya 100 Milyar Itu menang Apakah Tarikan Clearingnya 50 Milyar Tarikan Clearingnya 100 Milyar Lebih gede Pengurangnya Itu Nanti Kalian Ada Perhitungannya Ini Di Ini Apa Print Screen Dulu Dicapture Dulu Nanti Dibagikan Ke Teman Kamu Ini Tadi Setoran Clearing Karena Ada 100 Berapa Tadi 100 Terus 50 Sama 25 Setoran Clearing Setoran Clearing Otomatis Akan Menambah Giro BI Jadi Komponen Apa Yang Menambah Giro BI Antara Lain Setoran Clearing Setoran Clearing Tadi Ada BNI BCA Mandiri Total 175 Kemudian HU Masuk Tadi Soal Ada HU Masuk Tadi Berapa 250 Soalnya Kejauhan Nih HU Masuk 250 HU Keluar 100 Juta Ingat Ingat Ya Kejauhan 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 Jadi KU masuk, KU masuk jadi keuntungan ya, keuntungan Semeniaga 250, tadi ada KU keluar 100 juta, KU keluar, berarti dananya akan keluar, ini nanti masuk golongan ke Ciro BI berkurang. Terus apalagi yang menambah Ciro BI, retur tarikan kliring, tadinya di debit, kalau tarikan kliring kan dananya di debit, begitu di retur dananya dibalikin, jadi akan menambah ke Ciro BI, kemudian nota debit keluar, keluar berarti menagi, menagi akan mendapat dana, tadi 4 juta 500. Kemudian tarikan kliring, tadi yang cek BG Seminiaga, itu merupakan tarikan kliring, totalnya 40 juta, nanti kalian cek di fotokopian itu, sejumlah 40 juta apa enggak. Kemudian KU keluar tadi 100 juta, kemudian retur setoran kliring, tadinya waktu setoran kliring dapat dana, begitu di retur, harus dikurangi, harus dibalikin. Jadi mengurangi Ciro BI, tanggal sebelumnya, karena setoran kliring, menambah 75, begitu di retur, hari ini di retur, berarti harus dibalikin lagi, harus di debit, sorry. Ini kebaliknya, Ciro BI bertambah, ini bukan di kredit, nanti saya benerin, nanti dibenerin, baru di capture ya. Misalnya nih, Ciro BI bertambah, atau di debit, Ciro BI berkurang, atau di kredit, ini karena di neraca, neraca sembi. Tapi kalau di neraca BI, itu Ciro BI, ini di posisi di Kiro BI, bisa aja sih kalau benar, tapi di neraca BI. Di neraca BI, posisi sembi niaga itu adanya di kredit, kalau bertambah harus di kredit, ya ini benar kalau posisinya di sembi niaga, eh sorry, di BI. Tapi nanti kita belajarnya kan di debit kreditnya, ada di posisi sembi niaga, nanti saya balik aja, nanti saya kasih keterangannya ya. Oke, tarikan clearing, tarikan clearing, dananya kan berkurang tuh, ya, jadi Ciro BI-nya akan berkurang 40, kemudian KU keluar, ya KU keluar, uangnya juga berkurang, retur setoran clearing, pada saat setoran clearing, dananya nambah, begitu ditolak, dananya akan berkurang. Nah, dibalikin, di jurnal balik, ya, kemudian nota debit masuk, berarti artinya di tagi, kalau di tagi, berarti dana kita berkurang. Nah, ini saya betulkan sebentar, kalian sambil siapkan uangnya ya, kita akan mau nyoba uang, perituan uangnya. Ini di Kalang menaik clearing Kalang menaik Dalam menang kliring, dilihatnya di BI, bukan di Neraca Seminiaga, ini dalam dorong Neraca BI bener. Benar, kalau di Neraca BI itu kalau menambah di kredit, benar ini, kalau kalah menang soalnya dilihatnya di Neraca BI. Jadi kalau hero BI-nya Seminiaga, kalau ada seorang giring, KU masuk itu menambah atau di kredit, kemudian kalau berkurang harus di debit. Ini di Neraca BI-nya ya, kita lihatnya ya. Jadi ini udah benar nih. Cuma bedanya, ini kita lihat dari Neraca BI. Di Neraca BI ya, saldo Seminiaga itu adanya di kredit. Jadi posisinya jadi hero bertambah, berarti harus di kredit, kalau berkurang harus di debit, karena kita lihat dari posisi Neraca BI. Oke. Ini dulu. Ya. Total bertambahnya sekian. total berkurangnya sehingga lebih besar PI bertambahnya sehingga keterangannya adalah menang geliring kalau pengurangnya lebih gede namanya kalah geliring nanti di jumlah-jumlah ya setoran geliringnya benar gak 175 tarikan kiringnya benar gak 40 juta kalau ini disoal ini disoal ini ada tadi retur-returnya ada kemudian tadi ini nota debet nota debet